Jerman takluk dari Jepang pada laga pertama grup E piala dunia 2022. Kekalahan Dai Mensef turut bikin satu aksi Antonio Rediger ramai di media sosial. Jerman memulai laga kontra Jepang di Khalifa International Stadium pada hari Rabu 23 November dengan baik. Mereka mengontrol pertandingan dan unggul lebih dulu lewat penalti Ilkay Gwendogan pada menit ke-32. Namun kemudian Jerman kehilangan kontrol permainan dan Jepang tampil merepotkan dengan tusukan-tusukan cepatnya. Ritsudoan dan Tokuma Asado membagi lelikan kedudukan untuk Samurai Biru dengan gol pada menit ke-75 dan ke-83. Yang memastikan kemenangan yang mengejutkan. Bagi Jerman ini adalah kali pertama sejak 1978 di mana mereka kalah setelah memimpin lebih dulu. Namun untuk Antonio Rediger hasil ini menjadi terasa lebih memalukan usai aksi provokatifnya di tengah pertandingan tadi. Dalam posisi Jerman masih unggul dan laga memasuki menit ke-64, ia terlibat adu lari dengan pemain Jepang di sisi kiri pertahanan timnya. Dalam satu momen, backrail Madrid itu kemudian mengubah cara larinya dan berjingkat-jingkat. Pemain ini viral di media sosial karena pemain Bursa 29 tahun itu dianggap meledek pemain Jepang, namun kemudian malah kalah. Kekalahan Jerman sendiri membuat posisi mereka sulit. Tergabung di grup yang sama dengan Spanyol dan Costa Rica, Rediger dan kawan-kawan kini dalam tekanan lebih besar untuk sekedar lolos. Jerman akan menghadapi Spanyol pada match day 2 pada 28 November mendatang. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Terima kasih.